Pemirsa pendiri Lipo Group, Mokhtar Yadi, berbagi pengalaman dan inspirasi dalam seminar bertajuk Manusia Ide. Mokhtar menekankan pentingnya pengembangan ekonomi digital di era kompetisi seperti saat ini. Sejak lulus kuliah, Mokhtar Yadi muda bertekad untuk mencari kesuksesan dengan meniti karir sebagai bankir. Menurutnya menjadi bankir adalah bisnis kepercayaan. Seiring berkembangnya zaman, sektor perbankan turut bertransformasi. Teknologi informasi menjadi fondasi penting sebagai tolak ukur kemajuan suatu negara. Mokhtar mengajak masyarakat untuk tidak takut dengan kecanggihan teknologi. Menurutnya, masyarakat yang kompetitif adalah masyarakat yang melek teknologi. Kalau kita cerita ekonomi digital, maka kita cerita information technology. Information technology ini dibagi dalam empat bidang yang berbeda. Satu adalah hardware, satu adalah software, satu adalah telecommunication infrastructure. Dan ketiga, eh keempat adalah konten. Konten ini dibagi dalam tiga bidang yang berbeda. Satu adalah data flow. Ya ini adalah misalnya media dan sebagainya. Ini data flow. Dan satu adalah money flow. Dan satu adalah mejendai flow. Mejendai flow itu adalah e-commerce. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas harus diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang mumpuni. Ia memuji pemerintahan Jokowi JK yang fokus dalam pembangunan infrastruktur. Jadi infrastruktur ini adalah sangat penting. Jadi saya melihat Presiden Jokowi begitu giat. Saya kira ini adalah berupa satu sumbangsi yang paling besar bagi bangsa Indonesia. Ekonomi digital adalah keniscayaan. Negara yang maju adalah negara yang menguasai teknologi informasi dan data, serta bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kekoranti, Eka Pamungkas, Berita 1, Tangerang.